Intro Justru kita punya potensi yang besar sebetulnya Tapi kan kita juga gak enak karena banyak bio-bionya ini kan sekarang banyak di Jakarta gitu bukan Maksudnya tidak disuabaya Jadi karena itu kita minta ini juga atlet yang lain untuk mensupport supaya bisa cepat Kalau musium pendidikan kemarin kita udah mulai banyak kita bisa kumpulkan Tapi musium olahraga sebetulnya kita justru lebih banyak potensinya Potensi yang bisa kita gunakan karena kita banyak atlet yang prestasinya itu luar biasa Jadi karena itu saya terima kasih kepada Mbak Minarti Timur dan Masalan yang memberikan sumbangsenya untuk raket sama t-shirtnya Ini rencananya mau dibuka kapan? Insya Allah nanti November Saya coba ke jadwal ini November ini Jadi bareng musium pendidikan juga Insya Allah November Ini juga saya usahakan November Memang kita ngebut, apa namanya ngebut itu Tapi Insya Allah lah kita bisa lakukan itu Minimal itu untuk menggugah anak-anak Surabaya supaya mereka bisa berprestasi Nanti kan kita juga sekarang sudah saya search Dulu Mbak Minarti Timur itu sekolahnya di mana Kemudian ini lagi kita buat tulisan Pak Mas Ludi Hartono kita buat tulisan Itu kemudian nanti dulu latihannya seperti apa Supaya anak-anak itu punya gambaran gitu Misalkan kejuaraan dunianya itu di mana Saat di mana, di mana, di mana gitu Nah supaya anak-anak bisa Itu sebenarnya tujuannya memang untuk anak-anak Itu untuk anak-anak supaya bangkit semangatnya bahwa Mereka bisa berprestasi Mungkin-mungkin mereka tidak kemampuan apa namanya Akademisnya dia tidak bagus Karena dia memang arahnya ke sini Ke olahraga Nah itu gak usah dipaksa Memang dia disitulah tempatnya gitu Dan itu ternyata kan bisa bawa nama Indonesia Untuk apa dia misalkan akademisnya bagus Tapi gak biasa-biasa saja Dia jadi orang biasa-biasa Orang gak tahu siapa dia untuk apa Tapi kalau gini kan dia benar-benar mengibarkan Merah putih di dunia, di internasional Jadi itu yang pengen kita dorong Supaya anak-anak Surabaya percaya diri bahwa Dulu para seniornya itu mereka tidak Mereka bisa mengibarkan tadi merah putih itu Di negara lain gitu Jadi itu yang kita dorong itu Saya kepingin suatu saat anak-anak Surabaya Bisa berprestasi seperti yang dilakukan seniornya Pak Rudia Tono, Masalan, kemudian Mbak Minati Timur Kemudian Mbak Eni Mas Patila, Mbak Jen Dan ada beberapa contoh lainnya juga Yang dia bisa berprestasi Kemudian membawa nama-nama harum kota ini Dan negara ini Ini kita nanti kita undang atlet-atlet yang Itu ada atlet yang apa namanya Dia juara dunia panjat tebing Itu kita ajak juga untuk kontribusi itu Ini kan nanti bisa juga diwawancara itu Siapa atlet itu gitu kan Nanti kan tahu backgroundnya Sehingga anak-anak lain tidak apa namanya Tidak kecil hati, tidak patah semangat gitu Ternyata Mbak Minati Timur malah cerita Kalau sekarang atlet sekarang enak bu Dia dapet sponsor macem-macem gitu Dapetnya macem-macem Tapi kalau dulu enggak ada itu gitu Nah artinya apa? Bahwa sekarang jadi atlet bukan putih jasi Mungkin dia tidak bisa juga berhasil sukses ekonominya gitu Ternyata bisa sekarang ini Jadi karena itu dan hadiahnya gede-gede banget Hadiah dari Pemkot Surabaya aja gede Kalau dia dapet dua medali ini tahu nih Dapet medali emas aja kalau enggak salah 20 juta Ya kalau dua medali emas 40 Ada yang kemarin dapet 5 100 juta Ya kan? Kau adewin kuledek 1 juta bingung Ya jadi artinya apa? Sekarang ini jadi atlet bukan berarti dia Kemudian terus menjadi miskin gitu Artinya mereka bisa gitu Menggunakan itu Dan yang paling penting coba bayangkan Kalau bisa menginspirasi itu si anak nakal ini Si anak nakal kemudian dia ternyata punya bakat Kemudian dia kembali menjadi tidak nakal Itu kan luar biasa Ada satu anakku ini Ada satu anakku berdek Sekarang dia kuliah di UNESA Dan dia dari 17 anak yang dites dia urutan ketiga Padahal dulu dia siapa? Katanya dia bu semua udah tak lakoni bu Katanya gitu Semua dia udah lakoni Nah kalau si anak ini kemudian kembali Dia kemudian menjadi atlet yang luar biasa Apalagi bisa membawa nama Surabaya atau Indonesia Ini kan luar biasa Jadi itu motivasi aku bangun Apa namanya bangun museum olahraga itu Jadi bukan sekedar Bukan sekedar aku Eh aku pengen punya museum itu bukan Tapi itu makanya Makanya kemarin ada masukan masrudim Bu mungkin ada fotonya Foto kita Jadi nanti tingginya Mbak Minarti Badannya tuh Aku punya foto lengkap Nanti bisa anak-anak foto persis Seperti tingginya itu Tingginya Apa namanya Badannya persis seperti itu Jadi nanti Ya kalau bikin patung gitu Itu mahal katanya mas Rudy Aku detail pun Mbak Baruja Hartono Terus Mungkin itu Burisma bisa bikin Apa namanya Foto ku aja Fotonya Alan Fotonya Mbak Minarti Itu nanti jadi anak-anak itu bisa foto Dengan atlet kebangganya Apalagi kalau pas pegang Rakyat misalkan Atau yang pelari Jadi pas lari gitu Jadi seperti ikut lari gitu Nah itu nanti akan bagus Untuk anak-anak Bisa apa namanya Bisa termotivasi Kita rutin Jadi gantian Tiap sekolah itu sekarang rutin Menunjungi museum Cuman kan museum kita baru Museum tentang pelawan Baru tentang museum Surabaya Nah nanti kalau ini kan Aku harapan kita Kalau ada museum olahraga ini Bangkitkan semangat dia Gitu loh Gitu Ini ya Museum pahlawan ada Museum Apa namanya Itu Museum Jocok Pro Aminoto Dokter Stomo ada Mereka kan berputar Ini sekarang mereka tour nih Tapi rutin sebenarnya Tiap hari ada Jadi anak-anak Rutin tiap sekolah itu Wajib dia tour Ikut tour Museum Itu Artrit Surabaya aja Ya Artrit Surabaya aja Ya Ya kan susah Kalau aku cari artrit lain Nanti Burisma ditanya Burisma ikut Kembangkan lah Kan Terus Apa ya Kan gitu Tadi kan dapet Dari masalah Mas Rudy juga janji Mau meri Nanti mungkin Tadi Yusof Eko Dono itu Juga mau ngasih Bola sepatu emasnya Sepatu emasnya Dia yang waktu Jadi top score Itu Ya Gak gitu Di Kelora Pancasila Iya Di Kelora Pancasila Nanti aku lihat Kalau memang Kutensinya Tapi sebenarnya Disporna itu Udah punya alat Jadi kalau mau pertandingan Misalkan Kejuaraan Bulutangkes Skala internasional Kita udah Tinggal gelar aja Kita sudah punya Lapangannya itu Sekarang kan bisa Sekarang bikin Kayak gitu Lapangan Basket Itu udah bisa Tinggal gelar aja Dan itu Sudah standar Internasional Tapi nanti Kita lihat dulu lah Kalau memang Itu Apa namanya Yang kita Kita miliki itu Banyak Anunya Apa namanya Isinya itu Nanti kita lihat Ya Tapi sebelumnya Kelora Pancasila itu Sangat Memorable Nanti kalau Kalau apa namanya Kalau itu Kita bisa menggunakan Teknologi Bisa digunakan Untuk Apa namanya Di musim itu Misalkan Saat Saat Mbak Minati Timur Pegang raket itu Mungkin Kan bisa diayun-ayunkan Atau apa Nanti kan Kita bisa gunakan itu Teknologi Untuk itu Meskipun itu Hanya fotonya saja Biar anak-anak Juga seneng Datang Terima kasih loh Terima kasih sekali Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Yang karate Ini juara baru Ini juara baru Ini yang panjat Sping Oh no Silahkan Terima kasih Semuanya Terutama Mbak Nita Ini Jauh Dari Jakarta Terima kasih